Rusia mengamuk setelah Presiden Amerika Serikat, Joy Bidan menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai penjahat perang. Jurubicara Kremlin, Dmitry Peskov menyebut penghinaan Bidan tersebut sebagai sesuatu yang tak bisa dimaafkan. Bidan sebelumnya pada Rabu 16 Maret 2022 menyebut Putin sebagai penjahat perang untuk pertama kalinya setelah Rusia menyerang Ukraina selama hampir tiga pekan. Bidan mengungkapkan saat hadir dalam pengesahan ulang Undang-Undang Kekerasan terhadap perempuan di Gedung Putih. Saat ditanya apakah Putin merupakan penjahat perang, Bidan sempat menepisnya. Tapi ketika kembali ia kemudian menegaskan bahwa Putin memang adalah penjahat perang, pernyataan Bidan tersebut pun membuat Rusia murka dan mengutuk pernyataan tersebut. Pernyataan Bidan sendiri muncul setelah Rusia membombardir Ukraina dan kian meningginya angka kematian serta penderitaan di sana. Pengadilan Internasional telah memerintahkan Rusia untuk menghentikan penyerangan dan akan membuka investigasi atas peperangan itu. Hak Asasi Manusia PBB mencatat 600 warga sipil tewas atas penyerangan tersebut, meski angka pastinya diperkirakan lebih tinggi. Terima kasih telah menonton! Dan subscribe channel! Jangan coba si Celaman trochę saya ini dan lengkap lih chini ke pranそれari ke dalam r conserv bekar. Kaurodan ber surround ya sekolah prepare Alertas sa tajam terwin Sokori highway 담gasi menggunakan se abroad, Terima kasih telah menonton